Halo teman naib, apa kabar? Kali ini mau ngajak jalan-jalan ke rumah Bapak Sutarno yang punya kebun, aneka macam tanaman, bahkan kolam ikan di lantai atas rumahnya. Bapak Sutarno adalah seorang pegiat lingkungan yang mengolah sampah menjadi kompos dan beliau juga melakukan penghijauan tanpa lahan karena hidup di perkotaan yang sempit. Karena usahanya ini, Bapak R.B. Sutarno meraih penghargaan kalpataru dalam kategori peminat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sekarang saya dan teman-teman berkunjung ke Kampung Berseri di mana Bapak Sutarno ini tinggal. Pak Tarno akan mengajak kita untuk melihat lantai 2 dan lantai 3 rumahnya yang menjadi sebuah kebun ataupun hutan yang dia bangun selama bertahun-tahun di rumahnya. Yuk ikuti beliau untuk melihat kebun di atas rumah. Jadi ini sebagai bukti bahwa kita juga bisa bertani tanpa butuh banyak lahan. Di lantai dasar rumahnya menjadi tempat produksi alat-alat kompos yang terbuat dari bahan daur ulang, koenzim, pupuk alami yang semua terbuat dari kompos. Ini buah, buah cairnya ini. Oh itu ya. Oh adem ya di atas. Saya tadi nggak? Oh, piling-piling banget ya. Iya. Nah ini, ini yang nggak pernah ngirem. Nggak pernah dikirem. Tapi kita pakai dari air ikan, ngalir ke mandi, ke sini, ngalir ke sini, bawa kembali ke kolam, kembali lagi ke ikan. Ikannya ini mana Pak? Tidak, ada ikan. Oh. Ini yang buah tadi, yang kita makan. Nah ini juga sama. Ini juga nggak pernah ngirem karena dari bagian ikan. Nah petoran ikan itu nanti untuk... Nah ini, ini juga sama. Kalau ini lele-nya. Oh, lele. Udah siap panen. Ih beneran, kayak lele. Siap panen lagi ya, lele. Ini lah. Di sini patin. Oh patin bisa hidup, Pak. Biasa kan suka agak rewel patin tuh. Eh. Jadi kalau mau lau, tinggal nangkep aja. Iya, padahal ini di kota besar loh. Iya. Biasa kan di kampung ya Pak. Air AC ini masuk ke sana. Oh. Air AC-nya janganin nggak kebuang. Ya, penghijauan. Tanpa lahan ya Pak. Tanpa lahan ya Pak. Tanpa lahan ya Pak. Ada burung juga. Nah ini dibikin kolam ikan karena nggak ada cahaya. Oh, iya iya iya. Kalau dikasih pohon kan nggak hidup. Iya. Maka pakai kolam saja. Nah biar hemat nggak nyirem-nyirem ya tekniknya ini. Semua otomatis ya Pak. Boleh foto Pak. Boleh di situ Pak. Tingkat tapi memperhatikan cahaya. Hmm. Sehingga cahayanya bisa bawah dapet. Bawah tanaman-tanaman yang sedikit cahaya. Sesuai kebutuhan Pak ya. Iya, betul. Oh di situ juga ada. Ini kura-kura. Wow, kura-kura mana? Kura-kura ada. Ini kura-kura. Dari lele ikan. Ini pohon ajaib. Iya bener ya Pak. Lumayan, baik. Ini kura-kura aja lumayan. Mantap juga dulu. Nah dipangin dulu. Masa pada tidur. Iya, iya. Oh ayam juga ada. Ini mah kayak kampung dibindahin ke atas ya Pak. Tapi hebatnya nggak bau. Biasanya kan masalahnya ada bau. Beneran loh, di sini nggak bau. Padahal ini, ini sampah, ini sampah, ini sampah, ini sampah juga. Ini kamar. Oh kamar. Beneran, di sini nggak kecium bau. Bau tanaman palingnya. Itu juga nggak ganggu sih. Yang kedua, tanpa nyamuk. Oh tanpa nyamuk. Kok bisa Pak? Makanya kita serian di sini nggak diganggu nyamuk. Kan tanamannya nanti nyamuk. Iya oh iya iya. Ada beberapa tumis. Apa aja Pak yang nanti nyamuk Pak? Ada pandan wangi. Oh. Ada taragun. Taragun yang mana Pak? Di atas nanti. Oh di atas. Oh masih ada guys. Masih ada nanti. Tempat ya Pak. Ini kelor 3 meter. Cuma pakai tabu lampak. Kondang airnya bisa nggak bau gitu gimana Pak cari? Itu PR Pak? Iya. Tak nggak pernah dibersihkan. Iya nggak pernah. Gimana cari supaya nggak bau Pak? Dasarnya dicampur dengan sekampakan. Sekampakan? Iya kan arang. Karbon. Tapi harus dicempatkan kayak gini Pak. Kalau misalkan dibiarkan terbuka gitu. Kayak di rumah saya kan ada. Kalau umbaran. Umbaran ya paling dasar di. Dasar kandang. Dasar kandang antara pasir sekampakan 250-300. Ceruk. Yang di tadi kita makan masir dulu kan Pak Pak? Oh ya Pak kami. Kena kami? Iya. Ini yang taragun. Taragun. Ini taragun. Oh ini taragun. Cabainya seperti ini. Itu juga yang sana itu yang kembali merah gitu. langsung dipasang apa nih cabai izin ya Pak nanti aja sama gorengan deh aduh 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 ya di ujungnya jadi pakai sering di petik nanti makin banyak ini ya Pak ini apa oh Terima kasih. 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 Terima kasih.